Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, untuk seluruh putra putri Indonesia Entah sipil, ataupun TNI Polri yang sedang bertugas Semuanya diberikan kesabaran, diberikan ketakwaan, kesolehan oleh Allah SWT Semuanya bisa sadar, karena hanya Allah yang bisa merubah Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta kasih diantara mereka, diantara kita semua Semoga Allah hilangkan rasa dendam, semoga Allah hilangkan permusuhan Hilangkan rasa benci Dan semoga Allah juga akan menghukum orang-orang yang berupaya mengadu domba bangsa ini Allah segera akan menguat dan menghukum orang-orang yang berupaya untuk menjual bangsanya Semoga Allah segera untuk menangani orang-orang yang berupaya dengan tegaknya Untuk mengadu domba diantara saudara-saudara sebangsa sepanah air ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Juga kita sekali lagi mohon kepada Allah dengan wasilah surah Al-Fatiha Semoga Allah berkuat negeri kita Allah jadikan negeri kita negeri yang tangguh, yang tetap utuh, yang berdaulat Menjadi negeri yang kuat secara keimanan, ketakwaan, perekonomian, kemampuan untuk bertahan diri Dari serangan-serangan, upaya-upaya pengambil alihan asing Dan untuk orang tua kita, leluhur kita, juga zurriyah kita nanti dia akan datang Jika memang mereka akan lahir di kemudian hari Kita berharap mereka juga akan menjadi orang-orang bertakwa dan soleh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalam hal ini, kesempatan ini pula Saya menghimpau kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air Mari kuatkan persatuan kita Toleransi diantara kita Ukhuah Islamia, Ukhuah Watonia Ukhuah Basharia, Ukhuah Ruhia Sesama umat Islam Sesama anak-anak bangsa setanah air Juga sesama makhluknya Allah yang bernyawa Mari kita perkuat kasih sayang diantara kita Jangan mau diadu domba Jangan mau kita dijadikan menjadi bemper Menjadi perisai Bagi orang-orang yang tidak akan menyayangi kita Maka kita pun berdoa kepada Allah Dengan doa Rasulullah Allahumma la tusallit alina bizunubina Man la irhamuna Yang dimaksud menguasai kita Bukan berarti harus Orang yang duduk di pemerintahan Tapi orang yang menguasai Orang lain bisa jadi Dengan provokasi-provokasi Dengan iming-iming duniawi Yang seolah-olah kita akan dimuliakan Seolah-olah kita akan Dijadikan sebagai Orang yang Disukseskan Orang yang ditempatkan Pada suatu tempat yang strategis Ataupun Kita ini Di doktrin Dengan doktrin-doktrin jihad Tapi ternyata Mati konyol Karena sama-sama Muslim Bertikai Dengan dalih jihad Tapi dengan tujuan Untuk melanggar aturan Merusak hak milik orang lain Menimbulkan Pertikaian Ketidaktenangan Menyakiti orang lain Itu bukan jihad Jangan sampai kita dikuasai Oleh orang-orang yang seperti ini Yang menghambuskan doktrin-doktrin Yang menyesatkan Kita berdoa kepada Allah Supaya selamat Dan hanya Allah yang mampu memberikan Taufik, Hidayah, dan Inayah Mari kita rajut kembali Kita dikasih di antara kita Kita bangun bersama negeri ini Tidak mungkin Dalam keadaan terpecah belah Dalam keadaan bertikai Ataupun ketika pertikai itu semakin meluas Membesar Tidak akan mudah kita Untuk membangun bangsa kita kembali dengan cepat Kerusuhan Hanya akan menimbulkan Kerugian Dampak yang sangat besar Berupa kerugian Perekonomian pun mungkin Akan Sebagian menjadi hancur Atau mungkin akan Lebih besar kehancurannya Lalu persatuan bangsa kita mudah Terkoyak Dan akan dikotak-kotakan Oleh orang-orang yang akan melahap Bangsa kita Dari luar Untuk menguasai kekayaan alam Indonesia Mari Kita bersama-sama untuk mengelola bangsa ini Jangan Mudah untuk Menerima berita-berita dusta Yang belum jelas Tabayunlah Tahan kita sama-sama menahan diri Perbanyak zikir kepada Allah Tapi zikir yang tulus Bukan zikir Yang dengan mengedepankan emosi Zikirnya tidak berfaidah Emosinya Yang menguasai Zikir Untuk bisa Masuk ke dalam relung hati Harus dengan keikhlasan Bukan dengan kekerasan Bukan dengan kesombongan Zikir lafad Allahu Akbar Dihunakan Tujuannya untuk kita sadar Menyadarkan diri kita bahwa kita ini kecil Yang Akbar itu hanya Allah Yang Maha Agung itu Allah Yang Maha Maha Mulia itu adalah Allah Jangan dengan zikir Takbir Allahu Akbar Kita menjadi sombong Merasa kita yang paling benar Dan merendahkan orang lain Perbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena salawat Ketika diperbanyak Itu akan menenteramkan Maka ini pula Salah satu dari zikir utama Ahlul Tariqah Memperbanyak salawat Kata bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Akthiru Minas Salati Anaya Perbanyaklah oleh kalian Bersolawat kepada aku Fainnaha taksyiful humuma Walhumuma Walqurub Karena dengan memperbanyak salawat Kepada aku Akan mengurai Tali-tali kesulitan Kehundahan Kegalauan Kesulitan Akan diurai oleh Allah Ikatan-ikatan tali itu Akan dihilangkan Dan dengan memperbanyak salawat Kepada aku Akan menjadi wasilah Memperbanyak harta Dan rizki Juga Akan dikabulkan segala hajatnya Teruslah memperbanyak salawat Siapa orang yang bersolawat Kepadaku satu kali Maka Allah akan bersolawat Kepada orang tersebut Sepuluh kali Apa kita tidak senang Jika Allah Bersolawat kepada kita Kita harus Merasa bangga Dan bersyukur Dan harus Menjadi tujuan kita Cinta Allah tersebut Ketika Allah Bersolawat kepada kita Maka Allah Memberikan ampunan Allah Merahmati Perbanyak salawat Satu kali salawat Yang dilakukan oleh Seorang mu'min Maka Allah Akan memberikan Salawatnya Kepada dia Sepuluh kali Ini balasan Ini balasan bagi orang yang Mau bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Sahabih wa'ala Kemudian Kemudian Perbanyak Rasa syukur Karena Allah Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Berdikirlah kalian Kepadaku Maka aku akan mengingat kalian Selama kita Senantiasa Tidak lepas dari Zikir kepada Allah Maka Allah Akan senantiasa Melindungi kita Sebagaimana Dalam hadith kursi Aku akan senantiasa Menyertai hambaku Selama hambaku Mengingat aku Jangan putus Untuk mengingat Allah Supaya tidak mudah Dikuasa syaitan Dan nafsu Supaya tidak mudah Diprovokasi Zikir yang tulus Yang ikhlas Dan bersyukurlah Kalian kepadaku Dan jangan kalian Kufur atas Ni'mat-ni'matku Al-Baqarah 152 Surah Ibrahim ayat 7 Jika kalian bersyukur Kepadaku Maka pasti Dan pasti Aku akan Menambahkan Ni'mat Kepada kalian Jika kalian Jika kalian Jika kalian kufur Kufur atas Ni'mat-ni'matku Sesungguhnya Adamku Sangatlah perih Sangat dahsyat Sangat besar Berat Dan Allah berkata Dan Allah berkata Ucapkan Bismillah Dan Alhamdulillah Rasa syukur kita Ketika belum Memakannya pun Tapi ketika Baru disediakan Selain Bismillah Ucapkan Alhamdulillah Walaupun Belum memakannya Maka siapa Orang yang ketika Didatangkan Ni'mat Di awal Ni'mat itu Datang Yang padahal Dia belum Merasakannya Sekalipun Tapi baru Melihatnya Baru Meyakininya Maka Allah akan Tambahkan Ni'mat-ni'mat Yang belum Dia lihat Dan akhir Dari Doanya Ahli-ahli Surgawi Yaitu Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ketika di dunia Mereka Meminta Surgah Kepada Allah Kemudian Juga Selama Belum Memasuki Syurga Mereka Terus Berharap Masuki Syurganya Allah Pada Saat Mereka Masuki Dalam Surga Ahlul Jannah Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa'anabihu Raya Rata Radiyallahu Anhu Annan Nabiya Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Sesungguhnya Baginda Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Disodorkan Kepada Beliau Pada Malam Disodorkannya Beliau Dengan Dua Wadah Disodorkan Dua Wadah Kepada Baginda Rasul Min Berupa Khomer Dan Susuk Yang Satu Cawan Berupa Khomer Arah Yang Satu Cawan Berupa Susuk Maka Baginda Rasul Melihat Pada Kedua Cawan Tersebut Fah Maka Rasul Mengambil Susuk Fah Jibril Maka Jibril A.S. Berkata Alhamdulillah 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 Segala puji Bagi Allah Yang telah Memberikan Petunjuk Kepada Engkau Wahai Nabi Alhamdulillah Lilfitrati Untuk Mengambil Meraih Kesucian Andaikan Engkau Mengambil Arah Maka Akan Saling Bertikailah Umatmu Umatmu Akan Ancur Umatmu Akan Ribut Terus Rusak Umatmu Rahul Muslim 168 Dan Lewat Imam Bukhari 4709 Maka Dari hadit Ini pun Ada pelajaran Untuk Kita Jika Kita Ingin Memiliki Umat Ingin Memiliki Pengikut Pengikut Yang Baik Maka Awali Dari Diri Kita Kitanya Juga Harus Mengambil Yang Terbaik Kita Harus Memakan Makan Yang Baik Jika Kita Ingin Memiliki Anak Keturunan Yang Solih Dan Solihah Keluarga Yang Solih Dan Solihah Maka Kita Selaku Pemimpin Rumah Tangga Juga Harus Harus Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Halal Dan Memberikan Kepada Keluarga Kita Juga Makanan Yang Halal Karena Makanan Yang Masuk Kedalam Tubuh Itu Juga Akan Berpengaruh Pada Jiwa Kita Jika Halal Maka Tenang Akan Mendorong Pada Ketakwaan Jika Haram Jangankan Haram Yang Subhat Saja Akan Mendorong Pada Kemaksihatan Masih Dari Sambat Dari Baginda Rasul Sambal Beliau Bersabda Kullu Amrin Di Balim La Yubda'u Fihi Bilhamdulillahi Fahu Aqta' Siapa Orang Yang Mengawali Segala Perkara Yang Tidak Dibacakan Alhamdulillah Maka Ia Terputus Dari Keberkahan Maka Perkara Itu Akan Terputus Dari Keberkahan Hadithun Hassanun Di dalam Riwayat Yang Lain Dengan Bismillahir Rahmanir Rahim Tapi Di dalam Riwayat Ini Dengan Alhamdulillah Artinya Selayaknya Bismillah Dengan Alhamdulillah Kita Amalkan Di awal kita Hendak Mengamalkan Sesuatu Kebaikan Bismillah Artinya Kepasrahan kita Ketawakalan kita Kepada Allah Tujuan kita Kepada Allah Atas pengamalan Tersebut Sedangkan Alhamdulillah Rasa syukur Kepada Allah Untuk Diberikan Kesempatan Menerima Dan Mengamalkan Kebaikan Itu Maka Allah Yang akan Menolong Kita Hadithun Hassanun Ru'ahu Abu Daud Kemudian Juga Dari Abi Musa Ash'ar Radiyallahu Anna Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallam Sesungguh Yang mengenai Rasul Bersanda Ila Mata Waladul Abdi Kala Allah Melaikat Jika Jika Ada Seorang Manusia Yang Beriman Ia Meninggal Maka Allah Akan Bertanya Kepada Melaikatnya Kalian Mengambil Anak Dari Hambaku Maka Para Melaikat Menjawab Ya Wahai Tuhanku Kemudian Allah Juga Berkata Kembali Kalian Telah Mengambil Kenikmatan Kekasihku Begitu Maksudnya Kalian Telah Mengambil Buah Kasihku Faya Kulunan Naam Maka Para Melaikat Juga Menjawab Naam Ya Wahai Tuhanku Faya Kulunan Kemudian Allah Juga Berkata Kembali Mada Kala Abdi Karena Apa Karena Apa Kemudian Apa Yang Diucapkan Oleh Hambaku Apa Yang Diucapkan Oleh Hambaku Itu Maka Faya Kulunan Para Melaikat Menjawab Hamidaka Wastar Ju'a Mereka Memuji Engkau Dan Beristirja Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Rojoon Ketika Seorang Anak Dari Hamba Allah Wafat Walaupun Yang sudah Dewasa Maksudnya Maka Kemudian Allah Tanya Apa Yang Diucapkan Oleh Hamba Aku Itu Ketika Anak Anak Wafat Maka Para Melaikat Mempersaksikan Ia Memuji Engkau Ya Rab Wastar Ju'a Dan Ia Mengembalikan Hal Itu Kepada Engkau Faya Kulun Allah Ta'ala Maka Allah Berfirman Ubnu Li'abdi Baytan Filjannati Wasamuhu Baytan Hamdi Wahai Malaikat Malaikatku Bangunkan Untuknya Sebuah Bangunan Di Dalam Surga Yang Dinamai Dengan Baytan Hamdi Rumah Pujian Bagi Orang Yang Terkena Musibah Diantaranya Seorang Anaknya Wafat Kemudian Dia Tetap Memuji Bukan Justru Mencaci Allah Tapi Memuji Allah Dan Mengembalikan Hal itu Kepada Allah Maka Allah Akan Membangunkan Sebuah Gedung Yang Indah Di Surga Yang Disebut Dengan Rumah Pujian Rahul Termud Hadith 1021 Sesungguhnya Allah Subhanahu Pasti Akan Meridui Seorang Hamba Yang Ia Memakan Suatu Makanan Kemudian Ia Bertahmid Memuji Allah Atas Makanan Tersebut Dan Ia Meminum Minuman Yang Halal Maka Kemudian Ia Memuji Allah Atas Minuman Tersebut Allah Akan Meridui Seseorang Yang Mengucapkan Alhamdulillah Ketika Ia Selesai Makan Dan Minum Artinya Makanan Itu Nanti Akan Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Dan Akan Menjadi Tenaga Untuk Ketakwaan Jangan Sampai Juga Nanti Allah Akan Menghentikan Mengurangi Rizki Kita Karena Kita Tidak Mau Bersyukur Tidak Mau Bahkan Mengucapkan Alhamdulillah Sekalipun Ketika Sudah Selesai Makan Dan Minum Kita Lupa Dengan Allah Yang Memberikan Makanan Dan Minuman Itu Rahul Muslim 2734 Kemudian Diantar Fadilah Solawat Yang Salah Satu Zikir Utama Torikoh Ahlul Torikoh Ini Solawat Ini Kalau Baca Ini Yang Benar Ya Karena Banyak Sekali Orang Memang Sering Membaca Ayat Ini Tapi Kadang Tidak Tepat Cara Membacanya Termasuk Ketika Akan Mempersilahkan Khotib Untuk Naik Ke Member Sering Dibacakan Ini Tapi Banyak Yang Kadang Asal Dan Tidak Mau Terus Belajar Tajwid Tolong Belajar Tajwid Terus Jangan Berhenti Yang Belum Melancar Belajar Tajwid Jangan Malas Inna Allah Wa Malaikah Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Begitu Ada yang Wasallimu Ada yang Begitu Sesungguhnya Allah dan Para Malaikat Bersolawat Kepada Bangginda Nabi Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersolawat Kalian Kepadanya Dan Ucapkan Salam Oleh Kalian Dengan Salam Yang Terbaik Al-Ahzab Ayat 56 Wa'an Abdillah Amr bin As Radiyallahu Anhum Anahu Sani'a Rasul Allah Sallallahu Alaihi Sallallahu 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 Abdullahi Amr Bin As Ia Mendengar Baginda Rasul Yaqudu Bersabda Man Sallallahu 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 Alayhi Biha Ashran Siapa orang Yang bersolawat Kepadaku Dengan Satu Kali Solawat Maka Allah Akan Bersolawat Kepadanya Dengan Solawat Yang Sama Sebanyak Sepuluh Kali Roh Muslim 384 Wa'ani Bini Mas'udir Radiyallahu Anhu Anna Rasul Allah Sallallahu 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 Bi Awlannasi Awlannasi Bi Manusia Yang Paling Utama Bagiku Yawmal Qiyamati Pada Hari Kiyamat Adalah Akfaruhum Alayya Solatan Yang Paling Banyak Solawat Kepadaku Orang Yang Paling Utama Dekat Dengan Ku Nanti Pada Hari Kiyamat Adalah Orang Yang Paling Banyak Bersolawat Kepadaku Artinya Bersolawat Ini Sebanyak Banyaknya Tidak Dibatasi Dengan Seratus Saja Lebih Dari Seratus Juga Tidak Apa-apa Rahut Turmudi 484 Waqala Hadithun Hasanun Wa'an Aus Bin Aus Radiyallahu Anhu Direwatkan Dari Sohabat Aus Bin Aus Radiyallahu Anhu Sesungguhnya Di antara Hari yang Paling Utama Bagi Kalian Adalah Hari Jumat Fa'akfiru Maka Perbanyaklah Oleh Kalian Alayya Kepadaku Minas Solat Fihi Bersolawat Di 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 hari Jumat Berbanyaklah Oleh Kalian Bersolawat Kepadaku Pada Hari Jumat Fa'inna Solatakum Karena Sesungguhnya Solat Kalian Solat Kalian Jadi Solat Maksudnya Doa Permohonan Limpahan Rahmat Kalau Ditujukan Kepada Rasul Jadi Solat Kepada Rasul Bukan Solat Seperti Kepada Allah Tidak Ada Ruku Tidak Ada Sujud Tapi Yang Dimaksud Doa Permohonan Rahmat Kepada Allah Untuk Baginda Rasul Fa'inna Solatakum Karena Semuanya Solat Kalian Yang Dimaksud Solawat Itu Akan Disodorkan Akan Disampaikan Disuguhkan Kepadaku Jadi Solawat Kita itu Diketahui Oleh Rasulullah Dari Siapa Nama Kita Bahkan Nama Orang tua Kita Itu Diketahui Karena Malaikat Malaikat Yang khusus Membawa Solawat Kita Kepada Rasul Memberitahukan Ya Rasulullah Ini Dari Sepulan Bin Fulan Seperti Itu Fakalu Maka Para Sohabat Berkata Ya Rasulullah Wa Kayfa Tu'aradu Solatuna Alayka Wa Qad Aramta Bagaimana Mungkin Solawat Kami Solat Kami Akan Disampaikan Kepada Engkau Kalau Solawat Itu Jama Dari Solat Ya Bagaimana Mungkin Solat Kami Kepada Engkau Akan Disampaikan Sedangkan Engkau Sudah Hancur Artinya Sudah Wafat Pada saat Sudah Wafat Hancur Seperti Mayat Mayat Pada Umumnya Itu Pertanyaan Sohabat Awalnya Kalau Mereka 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 Bagaimana Keadaan Jasad Para Nabi Setelah Wafat nya Kalau Maka Baginda Rasul Menjawab Ya Kulu Kemudian Juga Mohon Maaf Ada Juga Yang Mengatak Balita Aramta Atau Balita Artinya Sudah Wafat Sudah Tiada Lagi Kalau Baginda Rasul Menjawab Sesungguhnya Allah Mengharamkan Bagi Bumi Untuk Memakan Jasad Jasad Para Nabi Ru'ahu Abu Dawud 1047 Dan 1531 Bisnadin Suhaihin Dengan Salabi Al-Suhi Juga Di Dalam Riwayat Imam Ahmad 16162 Jadi Jangan Pernah Kita Berpikir Salawat Itu Tidak Disampaikan Tidak Diketahui Allah Rasul Untuk Apa Memperbanyak Salawat Kepada Rasul Kita Bilang Kita Jawab Untuk Memperkenalkan Diri Kita Kepada Rasul Allah Supaya Rasul Terus Mengingat Kita Hingga Nanti Dia Umil Akhir Hingga Nanti Pada Saat Kematian Tiba Dan Nanti Di Hari Perhitungan Rasul Allah Akan Mengenali Kita Dengan Wasilah Memperbanyak Salawat Semoga Dengan Cepat Kita Akan Diberikan Syafa'at Oleh Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Rasul 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 Raghul 气 Seseorang Ini Bahasa Ya Ini Bahasa Orang Arab Untuk Menyatakan Kekecewaan Dan Semoga ini harapan Harapan buruk Kepada seorang Yang juga berperilaku buruk Bagaimana Semoga celaka Gampangnya begitu Semoga rugi Semoga hina Kan orang kalau somplak hidungnya Akan merasa hina Dan umumnya orang lain juga akan Menghinanya Kita yang gak somplak aja Cuma ngededek sedikit gitu ya Kepencet sama Mapa Raji begitu Itu kadang ada orang yang membuli Ada yang membuli Seperti artis itu kan Ada artis yang mungkin Tidak seperti yang lain Itu sampai selalu disebut hidungnya Jadi nosek lah apalah begitu Tapi bagaimana Kalau orang kehilangan hidungnya Somplak Plak Maka tentu Akan merasa Malu Artinya semoga Allah Mempermalukan Allah menghinakan Itu maksudnya Seseorang yang Yang ketika disebut Namaku di dekatnya Falam yusalli alaiya Tapi dia tidak mau bersalawat Kepadaku Disebut Asma Rasulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika diam saja Rasulullah telah berdoa Untuk orang tersebut Supaya dihinakan oleh Allah Rasulullah Terimutih 345 Dan direwat Imam Ahmad 7451 Kenapa demikian Allah telah Mengutus Rasulullah Sebagai rahmatan Bahkan di dalam suatu ayat Tidaklah Allah mengazal suatu kaum Selama engkau masih berada di antara mereka wahai Rasul Rasul itu sebagai pelindung Dan Allah juga tidak akan mengazal kaum tersebut Selama mereka mau bertawabat meminta ampun beristighfar Maka itu pula yang dijadikan sebagai amalan ahlu tariqah Memperbanyak rasa cinta kepada Rasul Memperbanyak salawat kepada Rasul Dan memperbanyak istighfar Allah tidak akan mengazal suatu kaum ketika Rasulullah masih berada di antara mereka Rasul itu merupakan perisai, pelindung bagi mereka Dan Allah pun tidak akan mengazal mereka Selama mereka masih mau gemar Beristighfar Maka perbanyak salawat dan perbanyak istighfar Karena itu akan melindungi kita dunia wal akhirah Maka ini yang diamankan oleh ahlu tariqah Zikir salawat diperbanyak Zikir istighfar diperbanyak Kemudian baginda Rasul bersabda La taju'alun qabri aidan Wasallu alayya Fa inna salatakum tablughuni hayatukuntun Jangan kalian jadikan kuburku Menjadi seperti layaknya hari raya Yang hanya setahun dua kali Wasallu alayya Dan bersolawatlah kalian kepada aku Fa inna salatakum tablughuni hayatukuntum Karena sungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepada aku Dari manapun kalian berada Maksud dari hadith ini bukan larangan Bagi kita umat Rasul untuk berjarah kepada beliau Bukan Itu orang yang tidak paham tentang ilmu hadith Yang dimaksud adalah Jangan sampai kita mau bersolawat kepada Rasul itu Sangat jarang Jangan sampai kita itu Mengunjungi Rasulullah itu Hanya seperti hari raya Dua kali setahun Sangat jarang Lantas bagaimana dong Memang kami ini kan tidak bisa Setiap saat berjarah kepada Rasul Solawat perbanyak Itu maksudnya Kalian bisa berjarah kepada Rasul Dari manapun kalian berada Cukup dengan bersolawat Ketika kalian belum mampu untuk datang berjarah ke Rasulullah Maka berjarah lah kalian dengan cara bersolawat kalian Di tempat kalian masing-masing Dari manapun kalian berada Karena solawat kalian akan disampaikan kepada aku Itu jarah kalian yang tidak mampu datang kepada aku Rahul Abu Daud Bisnadin Suha'in Dengan sanat-sanat yang suha'in 2042 Demikian yang saya sampaikan Untuk pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Taufik hidayah dan inayah Kepada kita Menghatikan iman Islam dan ihsan Dalam akidah Rasulullah wal-jamaah Semoga Allah menambah Kepada kita Ni'amat-ni'amatnya Dan menghindarkan kita Dari keburukan-keburukan Dunia Wal-akhirah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Naslamfirullah Wa natubu'irik Mohon maaf dalam batin Wallahumma Fikila Allah Biktariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!